Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama aku, Fatri Dayat di channel Projek Ringan Mengenai masalah PLTS itu sering kita hadapi setiap hari guys Jadi, apalagi yang bagi pemula Biasanya kalau kita memulai PLTS Masalah yang sering terjadi itu adalah seputar Instalasi Oke, kalau masalah instalasi menurut aku Sebenarnya masalah yang ringan Jadi, ini tidak perlu kita bahas terlalu dalam Karena di bahasan ini hanya bahasan umum saja Masalah-masalah PLTS seputar instalasi itu Sebenarnya bisa dapat dilihat atau dikaji dari Kertas atau yang disediakan dari SSC Itu sebenarnya sudah cukup mewakili untuk instalasi Tapi yang jadi masalah itu ketika kita sudah selesai instalasi Masalah terbesarnya itu biasanya kayak gini Kita ngerasa panel surya kita sudah Nisi seharian dari pagi sampai sore hari Tapi, pas kita gunakan ketika pas di malam hari Kok habis? Cepat habis ya Kok rasanya kok Nggak sampai jam sekian ya Kok cepat banget Padahal baru digunakan untuk beban ini aja Nah, kayak gitu-itu Sebenarnya tergantung pada Kondisi Aki Dan kaitannya tergantung pada kondisi panel surya Dan kaitannya tergantung pada kabel yang kita pakai Oke guys Jadi yang perlu kita selidiki Dalam kasus seperti ini Itu mulai dari instalasi perkabelan kalian Aku belum pernah ya membahas ukuran-ukuran kabel Disini hanya akan aku sisipkan aja Seputar kabel Karena Ya kontenku masih kecil Dalam artian PPku aja masih kecil Jadi aku akan bahas Seputar kabel yang kecil juga Nah, pertama kayak gini Kita selidiki dulu Apakah penggunaan kabel yang kita terapkan pada panel surya itu benar Misalnya Kalau kita menggunakan kabel yang salah Itu berdampak pada Arus yang mengalir dari atas Dan turun ke bawah Itu terhambat oleh resistansi kabel Jadi kabel itu mempunyai suatu hambatan Nah, hambatan ini Menghambat arus yang mengalir ke bawah Sehingga tidak maksimal dalam pengisian di aki Belum lagi pas kita sudah lewat SCC SCC sendiri itu Membutuhkan energi Atau menghisap energi sebagian dari panel surya Agar SCC itu bekerja Dan masuk ke aki Nah, solusinya gimana Untuk masalah kabel ini Yang jelas kita harus memperhatikan Kita harus menggunakan kabel yang serabut untuk PLTS Oke guys Jadi Masalahnya pada Kabel yang serabut Atau kabel yang kawat Nah, kabel kawat ini Sebenarnya Tidak ada larangan buat PLTS Tapi kalau kita mengkaji lebih dalam Jelas aku tidak akan bahas disini ya Mengkaji lebih dalam Bahwa Arus DC itu Akan mengalir lebih baik Pada kabel yang serabut Dengan luas penampang Yang sama dengan kabel yang kawat Jadi, misalnya gini Kawat itu Kabelnya punya diameter 2,5 mm Dan yang serabut punya Bukan diameter guys Luas Jangan sampai salah ya Kalau kita mengukur diameter berbeda Jadi, luas penampangnya Yang kawat 2,5 mm Yang serabut juga 2,5 mm Nah Disini Kalau kita perbandingkan Kita uji coba Untuk mengalirkan arus DC Pada puncak Kemampuan Kabel ini Misalnya Kemampuan ini Bisa dialiri arus 20 Amper Sampai 25 Amper Nah Kalau pakai kabel serabut Pada arus puncak Dia akan Anget-anget aja guys Tapi Kalau pakai kabel kawat Dia akan Cepat Panas Jadi Listrik Atau arus Yang mengalir ke bawah Itu akan Dijadikan Yang namanya Panas Yang merambat Pada Badan Kawat itu sendiri Sehingga Mengurangi efisiensi Tapi Disini Tidak ada larangan Kalian menggunakan Kabel kawat Atau kabel serabut Yang menjadi masalah Adalah Ketika kalian Menggunakan Kabel kawat Maka Untuk Arus yang sama Ketika menggunakan serabut Kawatnya harus Lebih besar Dibandingkan Kabel yang serabut Misal Serabutnya ini Kita pakai 2,5 mm Luas penampangnya Maka yang ini Kalian bisa pakai 3,5 Ini Menurut aku Lebih relevan Daripada kita Menggunakan Kawat yang Sama dengan Serabut Diameternya Karena Akan Mengalami Kerugian Dari Arus itu Sendiri Yang mengalir Ke bawah Nah Setelah kalian Tahu Mengenai Masalah Perkabelan Dari Antaranya Bedanya Kawat Dengan Yang Serabut Ini Kalian Tinggal Menentukan Berapa Ukurannya Nah Ukuran Disini Aku Hanya Memberi patoan Yang singkat Pertama Pertama Kalau panel Surya Kalian Itu 250 WP Kebawah Sampai 10 WP Atau Lebih Kecil Kalian Pakailah Yang 2,5 mm Luas penampangnya Bukan Diameter Nah Kalian Bisa Pakai Itu Semakin Besar Bagaimana Semakin Besar Semakin Baik Nah Kalau Misalnya Panel Surya Kalian Itu 250 WP Dan Lebih Jadi 250 WP Keatas Kalian Bisa Menggunakan 4 Millimeter Misalnya Sekitar Sampai 500 Itu Bisa Pakai 4 Millimeter Sampai 6 Millimeter Kayak Gitu Guys Besok Mengenai Kalkulasi Ukuran Ukuran Yang Tepat Nanti Aku Akan Bikinkan Video Khusus Tentang Kabel PLTS Yang Cocok Ukurannya Berapa Karena Dari Awal Aku Bikin Video Tentang PLTS Aku Belum Pernah Membahas Yang Namanya Kabel Untuk PLTS Betul Kan Guys Nah Kali Ini Ada Tahapan Yang Kedua Kedua Yaitu Masalah Dari Aki Setelah Kita Memulai Mengetahui Bab Kabel Kita Membahas Aki Seperti Apa Ya Kira Kira Akinya Kalau Kita Ngerasa Kok Cepat Habis Itu Ada Beberapa Alasan Aku Urutkan Dari Yang Pertama Itu Biasanya Kita Menggunakan Aki Mobil Itu Akan Cepat Habis Terus Menggunakan Aki Mobil Bekas Bekas Pula Itu Akan Cepat Habis Aku Pakai Aki Mobil Sendiri Itu Sudah Sampai Dua Tahun Dan Itu Rasanya Aku Tidak Maksimal Untuk Off Grid Dan Dipakai Di Malam Hari Itu Pun Aku Pakainya Di Siang Hari Karena Akinya Discharge Kecil 45 Amper Inco Hanya Aku Bisa Discharge Di Malam Hari Sekitar 180 WH Sampai 200an Lebih Sedikit WH Dan Itu Hanya Bisa Untuk Menyalakan Lampu 12 Watt Plus Inverter Maksimal Itu 16 Jam Akinya Baru Itu Pengalaman Pribadi Aku Nah Kalau Kalian Pakai Aki Yang Float Atau Yang Basah Kalian Bisa Pakai Aki Yang Deep Cycle Untuk Masalah Aki Aki Yang Cocok Buat Panel Surya Itu Kalau Saran Aku Kalian Harus Menabung Dulu Guys Kalau Yang Punya Uang Banyak Silahkan Boleh Langsung Beli Tapi Kan Kalau Kayak Aku Minim Atau Low budget Jadi Aku Biasanya Itu Ya Nabung Dulu Aku Aja Dua Tahun Baru Bisa Beli Aki Di Bawah Ini Nah Intinya Begini Guys Urutannya Kalau Kita Sudah Ngerasain Kok Aki Kita Itu Tidak Maksimal Dalam Pengisian Penyimpanannya Itu Kurang Pol Nah Itu Kalian Bisa Evaluasi Dulu Apakah Benar-benar Ini Dari Aki Atau Panel Surya Atau Dari Kabel Nah Kalau Kabel Kabel Tadi Kalian Udah Cek Benar-benar Kalian Bisa Mulai Dari Aki Nah Akinya Itu Guys Aku Akan Kasih Urutan Urutannya Seperti Ini Aki Yang Ideal Atau Yang Pas Buat PLTS Jadi Aki Mulai Dari Yang Terbaik Itu Aki Yang Deep Cycle Jenisnya AGM Itu Aki Kering Aki Kering Adalah BRLA Terus Masih Di Aki Kering Juga Itu Yang Nomor Dua Itu Aki Deep Cycle Jenisnya Yang Gel Terus Yang Ketiga Itu Aki Basah Aki Basah Blood Namanya Itu Pakai Aki Yang Deep Cycle Yang Blood Biasanya Inko Inko Apa 100 Ampere Itu NT100 Ya Kalau Enggak Salah Nanti Bisa Kalian Bagikan Di Kolom Komentar Agar Teman Teman Kalian Tau Nah Itu Urutannya Seperti Itu AGM Gel Terus Sama Yang Blood Urutannya Kayak Gitu Baru Kalian Sesuaikan Budget Mana Yang Cocok Kalau Aku Misalnya Untuk Pertimbangan Aku Lebih Baik Punya Uang 1 Juta Nabung Dulu Dan Aku Akan Beli Aki Yang 100 Amper Itu Yang AGM Walaupun Second Gak Apa Itu Biasanya Discharge Biasanya Masih Tinggi Bisa Sampai 800 WH Bisa Sampai 600 700 WH 100 Amper Ada Sih Merk Soto Terus Merk Apa Sih Yang Inco Kayaknya Ada Juga Yang Deep Cycle Terus Lash Yang Kayak Punya Aku Ini Aku Tidak Begitu Hapal Kadang Aku Tahunya Juga Browsing Dari Bukalapak Jadi Aku Bisa Agak Ngerti Merk Merk Aki Walaupun Aku Belum Pernah Melihatnya Semua Tapi Disitu Dengan Karakteristiknya Dan Kita Melihat Tipe Atau Serinya Kita Kan Sudah Ngerti Oh Ternyata Aki Jenis Ini Walaupun Merk Apa Itu Lebih Baik Daripada Aki Jenis Ini Misalnya Kayak Gitu Jadi Permasalahan Biasanya Aki Basah Yang Otomotif Atau Aki Kering Yang Otomotif Itu Tidak Efisien Buat PLTS Akan Cepat Habis Nah Seandainya Kayak Gini Aki Kalian Baru Walaupun Itu Aki Otomotif Ya Nah Dan Ternyata Aki Kalian Itu Banyak Logikanya Kan Kalau Akinya Banyak Amper Besar Misal 100 Amper Kalian Gunakan Itu Kan Logikanya Bisa Dipakai Buat Lama Misalnya Buat TV Bisa Kalau Enggak Ya 12 Jam Itu Bisa Nah Yang Jadi Masalah Kenapa Kok Akiku Baru Semua Sudah 100 Amper Tapi Kok Enggak Bisa Sampai 12 Jam Nah Itu Kemungkinan Dari Panel Suria Urutan Yang Ketiga Jadi Dari Panel Suria Panel Suria Kalian Itu Belum Meng-cover Kebutuhan Untuk Off Grip Kalian Padahal Kemarin Aku Udah Hitung Hitung Pas Nah Disini Ya Memang Perhitungan Pas Tapi Kan Kita Lihat Cuaca Cuacanya Mungkin Enggak Stabil Itu Akan Menjadikan Masalah Masalahnya Pengisian Daya Tidak Maksimal Terus Selain Cuaca Itu Jelas Dari Kabel Tadi Kabel Juga Berpengaruh Karena Semakin Kecil Kabel Semakin Besar Hambatannya Maka Arus Akan Terhambat Nah Walaupun Dari Awal Tadi Udah Mbahas Kabel Kesini Mbahas Kabel Lagi Tapi Kenyataannya Memang Itu Saling Berkaitan Jadi Tidak Bisa Dipungkiri Kalau Kita Harus Menghindarinya Salah Satu Tiga 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 Tidak Itu Harus Kita Perhatikan Kalau SCC Sendiri Ya Kalian Udah Pasti Pada Tau Ya SCC MPPT Itu Lebih Baik Daripada Yang PWM Jelas Itu Semua Sudah Fakta Nah Kalau Memang Kita Enggak Punya Budget Untuk MPPT Ya Enggak Ada Salahnya Pakai PWM Aku Aja Sekarang Masih Pakai PWM 250 WP Perhari Tetap Bisa Menghasilkan 1 KWH Bahkan Kadang 1200 Maksimal 1250 WH Atau 1,25 KWH Itu Udah Cukup Ya Aku Pakai Untuk Kebutuhan Dua Ruangan Disini Dua Ruangan Aku Pakainya Dua Ruangan Karena Aku Sendiri Mau Upgrade Ke PP Yang Lebih Tinggi Aku Mikirin Masalah MPPT Ini Aku Mengumpulin Dulu Buat Beli MPPT Kalau Bisa Yang Yang Murah Terbaik Kita Cari Oke Guys Jadi Saran Aku Tadi Itu Kalian Bisa Kaji Ulang Apa Yang Terjadi Pada PLTS Kalian Kenapa Ada Kendala Kayak Gini Kayak Gini Pokoknya Urutannya Itu Kabel Terus Aki Terus Panel Surianya Itu Harus Kalian Kombinasikan Semateng Mungkin Walaupun Kita Sudah Menghitung Dengan Tepat Tapi Kenyataan Realita Di Prakteknya Itu Tetap Akan Geser Perhitungan Itu Hanya Seperti Tolak Ukur Untuk Kita Memulai Belanja Perangkat Panel Suria Bukan Untuk Sepenuhnya Menyajikan Bahwa Panel Suria Kita Itu Akan Bisa Meng-cover Apa Yang kita Mau Tidak Seperti Itu Ini Hanya Tolak Ukur Sisanya Tergantung Dari Apa Yang Allah Berikan Kepada Kita Dengan Cahayanya Yang Sangat Murni Sehingga Menyinari Panel Suria Kita Dengan Sempurna Oke Terima kasih Wassalamualaikum Unash Abra Ya Yang belum Subcribe Silahkan Subcribe Dulu Ya Mas Untuk Pengunjung Baru Jangan Lupa Bunyikan Tombol Lonceng Ketika Sudah Subscribe Dan Like Yang mana Jangan Sampai Ketinggalan Video Selanjutnya Saya akan Upload Sering Video Untuk Kalian Walaupun Hanya Curhat Yang penting Ada Isinya Dan Manfaatannya Kalau Enggak Ada Abe Terima Mas Terima Co